Oke guys ya kembali lagi di channel ku channel yang akan membahas game simcity builded gitu ya disini aku bakal sedikit jelasin gimana cara yang cara war tutorial war gitu simsitu ada warnanya gitu ya ini bukan COC doang yang ada warnanya simsitu juga ada warnanya gitu tapi ya ya kayak gitu bangun kota tapi ada warnanya gitu ya di sini yang mau aku jelasin pertama itu soal arena war guys ya sekarang simsitu sampai video ini dibuat ya sudah punya sampai tujuh arena guys ya dilihat arena satu ini gunung ya arena sesuai sama poin poin klub itu ya Jadi kalau kalian menang nambah poin kalau kalian kalah turun poinnya gitu ya sini klubku udah ada di arena tiga empat ya nah ini arena lima tuh ini Volcano Rusya dan kalian bisa lihat di sini nih buat setiap arena itu ada hadiahnya ya ya hadiahnya gampang banget cuma buat arena lima berarti 555 arena 6 batin 666 gitu ya tapi di sini ini ada membuka ini namanya itu aktifasi ya metal poster eh aktifasi nah ini setiap arena membuka aktifasi baru gitu terakhir itu membuka mencuri energi ini namanya ya dengan arena tujuh beskarena tujuh ya itu arena yang mau bagus bahas pertama gitu selanjutnya aku mau bahas soal apalagi berbanyak tempat yang dibahas siwar ya nanti kalau nggak bisa kebahas semuanya di video ini ya nanti aku bakal buat lagi deh bener juru juga udah pernah gitu ya membuat video tentang war gitu ini temen-temen klub udah langsung pada nyerang ya siapa ini yang udah nyerang nih apa nih pantai merah pakai trompet jackpot terus yang kedua aku mau bahas soal aktifasi ya aktifasi disini gitu jadi disini tuh perbedaan paling mudahnya itu yang biru buat temen kalian yang merah buat musuh gitu ya dan kebalik kecuali mau nge-troll ya boleh nge-troll akhir gitu kasih yang merah buat temen sendiri gitu nah ini poster ya energi pump ini itu buat mempercepat reparasi energi kalian gitu ya setiap arena juga satu energinya beda-beda ya karena bisa cek sendiri di bagian arena tadi nih ngasih disini masih ada nggak sih nah ini nih diklik tanda serunya nih kalau di arena 4 itu setiap satu energi 10 menit ya dan star energi itu 9 gitu jadi awal mula perang energinya 9 gitu ya nah buat arena 7 ini starnya langsung 12 dan energinya tuh 3 menit saja dan ini ada nyawanya juga 16 dan aktifasi limitnya ini tuh batas aktifasinya bisa sampai 30 ya setiap arena tuh nambah ini lima aja sih nyari nampakkan 15 ya arena 7 nanti berarti 30 tuh terus ini vampir ini buat mempercepat energi gitu ya jadi tadi 10 menit ya dipakai ini itu ya bisa jadi lebih cepat yang ini bisa empat kali pemercepat ini tiga kali ini satu kali ini belinya dimana di toko perang banyak patah sini guys yang dibahas lah bang meja ada enggak oke nanti bang ya nanti bang yuk nah ini kebalik aja ini ini buat memperlambat energi yang merah dibuat musuh ya jadi bermusuhnya itu energinya lambat gitu ini empat kali jadi lambat itu payung payung disini buat memelindungi temen kalian biar temen kalian nggak bisa diserang tapi ini bisa langsung bisa ditembus pakai bencana ini guys karena bencana ini ya jadi sekarang itu payung agak sedikit nggak guna gitu ya semenjak update bencana ini shield booster ya SP ya jadi dulu payung guna banget payung sekarang enggak terlalu guna lah karena bisa langsung di hancurin gitu jadi kalau pakai payung terus hancurin pakai shield booster payungnya hilang ya level 1 10 menit level 2 itu 20 menit dan level 30 menit di sini tuh buat nge-freeze lawan biar nggak bisa ngapa-ngapain dia ya nggak bisa nyerang sama sekali tapi masih bisa meluncurin poster energi munculin aktifasi ini plus at level 1 5 menit presenya level 20 menit level 3 15 menit kalian bisa baca sendiri ya cek pot cek pot buat menggandakan poin ini yang paling penting menurutku sih jadi poin yang tadi 200 kalau dipasang ini nyerangnya jadi 600 itu ya dipasang musuh itu jadi kayak tadi Bang ini kan rakyat celata bang banteng merah ini sedih itu nggak 2200 1100 ya tapi karena pakai cek pot jadi dua kali gitu harus ya ini tadi nyerangnya aja yang pakai cek pot ini mana-mana gitu ya malah nyerangnya yang satunya lagi nggak papa tapi ya bisa harusnya nyerang tadi yang ini aja gitu lu jackpot ya terus bud ayah-ayah begini payah-payah ini kebalikannya jackpot kebalikannya jackpot jadi kalau dipasang ini ya energinya malah jadi stek poinnya jadi setengah ya jadi dud ya kan sampai dud 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 ya jadi dibuat eh kalau dipasang poin bencananya poin serangan warnanya itu jadi setengahnya guys ya yang biru buat temen sendiri yang merah buat musuh gitu yang terakhir ada energi tip ini pencuri energi ya guys ya aku juga kurang tahu maksudnya banget ini ini nanti ada di arena 6 ini arena 7 ya ini semacam muncuri energi gitu sih ini misalnya energi kalian habis nyuri energi dari musuh gitu nanti energinya langsung penuh tapi musuh juga harus ada energinya nggak sih atau kalau kita pasang itu ya ini di area 6 4 belum ada soalnya ayam musuh juga harus punya energi nanti kalau kita pasang set nah energinya musuh keambil gitu ke kita langsung gitu tapi jangan masang ini waktu kita energinya full gitu ya ini ini banyak banget strategi yang harus dipakai kalau mau main war gitu coba reply pas pas bang pas nyerang reply ya kayak biasa ini aja trompet ya mau di SP in Bang ada jp-nya nanti dulu nanti dulu kalau reply ya lihat bencana aja gitu Hai bencana trompet nih Oh di Indonesia kalau reply gitu ya di udah bahas battle poster ya terus bahas lagi seputar kartu-kartu disini total ada 24 ya semenjak video ini dibuat sebenarnya dulu itu kartu itu cuma sampai ini doang deh ini ya ini doang nih gular trompet bebek Zeus SP sama ini kasaman dari atas apa ini ceritanya lemon di puter-puterin di atas kota gitu guys jadi kotanya hancur gitu itu sistemnya dulu itu sampai sini doang kalau salah nih kelas XXL doang total ada 24 setiap kelas itu ada empat bencana gitu ya dan dibagi lagi berdasarkan warna kartunya guys ya kalau kartu yang warnanya apa ini hijau lah atau biru gitu ya ini kartu bencana biasa itu kalau yang ini rare bencana warna langkah yang oranye nah kalau yang legendary warnanya coklat atau apa itu kalian ungu ya ungu ya ungu nah disini ada toko perang gitu disini ada toko perang buat rare yang warnanya oranye ini harganya 50 dan setiap pembelian mesin naik aja apalagi yang legendary di sini harganya itu ya 120 berkartu dan naik terus saya bisa kalau yang biasa yang warnanya biru kayak magnet komik itu harganya mulai dari 20 simkes ya tuh dari setiap rare maksimal beli 10 ini beli 5 kalau yang biasa itu bisa beli 20 disini ada battle poster dan sini kalau nggak ada battle poster berarti klub alien masih di arena satu guys ya adanya cuma item war disini disini belinya pakai simulon perang hanya bisa didapat dari hadiah pas wali kota desain challenge atau perbagi zona bencana kadang bisa juga dapat simulon perang gitu dan ini juga bisa didapat dari pas VU dan juga kemenangan ketika kalian menang war war gitu ya nih aku mau beli cekpot karena ini pentingnya beli satu dulu ya karena semakin beli keduanya naik itu nanti belinya setelah 14 menit lagi disini refresh tapi bisa juga cekpot nggak muncul gitu ya ini tadi aku juga beli item ini ya apa sih namanya anvil anvil ya tuh bisa pas VU disini pakai ya poin perang gitu disini ya nyerang gitu dan kalau mau nyerang ya kalian harus punya item luarnya yang kalian bisa dapetin dari toko perang disini tadi beli pakenya simulon perang dan kalian bisa juga pengiriman perang disini pakainya item item produksi gitu bisa ini misal aku mau menyelesaikan pengiriman dan dapat itu satu jadi sini juga bisa dapat lebih dari satu bisa kadang bisa dua kadang bisa tiga maksimal tiga bisa sesuai rezeki kalian dapatnya 123 kalau kalian kira-kira ini krim jangan gitu ya ini lebih penting buat yang lain gitu jangan buat pengiriman kalian bisa kayak gini nunggu lima menit bisa disini nah ini bisa dapat dua gitu ya terus kalau setelah kayak gitu ya di sini aku juga masih ada simpenan ya item perang dari hadiah paswari kota kita mau langsung ambil buat modal nyerangnya gitu ya ini dapat item perang ada item perang lagi nggak udah ambil aja ya ya udah yang bilang gini ya pernah kalah nggak Bang password pasri banget sering banget anjir sebelum Arena 64 ini ya Arena 2 nih Arena 2 tuh kalah mulu gitu guys kita tuh tertahan di Arena 2 di sini ya di 1800 itu lima bulan guys karena nggak pernah menang kalah terus ya karena kalau kalah ya poin ininya nggak naik gitu nggak sampai Arena sini nah untung dibantu sama orang-orang yang aktif war ya Bang inilah orang-orang disini nih mbak vanes ya semuanya juga aktif war disini jadi kita naik itu sebelumnya tuh yang war sedikit banget makanya kalah terus gitu dan waktu di Arena 2 itu susah banget dapatnya lawannya lawan yang susah itu dark system ya Arena 2 ya tapi setelah naik di Arena 3 dan di Arena 64 dapetnya malam lawan yang gampang tuh jadi lihat ya Reng Liga Reng warnanya cuma 2214 tuh ini 36 Mbak ini yang satu aktif tuh puluh ya kan Nah waktu di Arena 2 itu kebanyakan sini Reng warnanya 229 24 20-an gitu guys ya ini enggak tahu guys Arena 2 warna neraka kayaknya sobat kita mau nyerang yang nah disini dua nih dua bencana tersedia tuh cuma ini sama ini karena kita nggak punya item perang gitu ya udah kita sayang juga kalau pakai jackpot dengan serangan hanya kayak gitu guys ya mending jackpotnya disimpan nanti kalau sudah bisa menyerang pakai magnet ataupun pakai trompat ini biar lebih maksimal kalau sekarang ya kalau cuma bisa menguncurin gua bencana ini nggak usah pakai jackpot bisa tinggal ditarik aja kesini der gitu bisa kalau mau lihat reply-nya ya udah tadi guys lihat reply gitu ini ngasih free sebenarnya semuanya ada tugas liga juga mungkin ya sebenarnya ngasih free sih buat lawan yang Reng Rengnya satu kurang worth it ya ini ini jelas orang aktif war ini harusnya nggak usah dikasih turis ini sama Bang Wahyu ya tapi mungkin lagi ada tugas liga buat ngeluncurin ini ya bebas mau nguncurinnya dimana aja gitu kalau mau yang dikasih free yang tadi Reng warnanya 36 nah ini nih ini aktif nih ya ini aktif tuh ya ininya level 38 tuh tapi ya dia lagi nggak aktif sih jadi kalau mau dikasih free juga kayaknya nggak worth it juga sih nunggu orangnya aktif gitu baru dikasih free sih deh atau free itu biasanya di akhir-akhir perang gitu dan dua jam sebelum perang berakhir itu ada namanya energi dua kali ya Jadi kalau disini satu kali energinya 10 menit nanti dua jam terakhir itu energinya cuma lima menit saja guys jadi itu itu saja guys ya buat pembahasan mengenai perang ya semoga bisa membantu kalau kalian masih kurang nanti aku bikinin karena nanti kalau digabungin jadi satu video bakal panjang banget ya guys ya Oke juga terima kasih mantap